Hai konnichiwa Hai Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh semula dengan OchangStory disini dan kali ini OchangStory akan informasi kalian terkait dengan one push puppet ya jadi ini salah satu ini apa namanya untuk pembunuh nyamuk ya dalam waktu 12 jam dan dengan menyemprotkan sekali saja ya jadi segini sekali saya cukup semprot seperti itu dan ini bertahan sampai 12 jam ya ini untuk klaimnya sendiri ya dan Ochang pakai yang merasa ataupun bau yang purple orchid ya seperti itu dan ini berlaku untuk 30 hari dan harganya sekitar kalau masih waktu lagi promo ya di Indomarkt itu sekitar 21-23 ribu kalau nggak salah ya seperti itu mau Ochang beli yang ini karena bisa bertahan sampai 30 hari ya kenapa ya tinggal sehari-hari sampai 30 hari kan jadi kalau bisa harinya itu Ochang bayar di selain seribu nah ampuh enggak sih Oke sedikit masalah ngomongin masalah ampuh dan ampuh pujicang jujur sebenarnya lebih suka yang semprotan yang gede itu yang jumlah gede itu ya entah itu web atau enggak itu hit dan lain-lain enggak tahu kenapa Ochang lebih prefer yang lebih gede itu kenapa yang gede itu ketika misalnya Ochang semprot touch ruangan kayak gini ini dipastikan si nyamuk itu di sudut-sudut lantai atau kamar kayak gitu itu ada si nyamuknya jadi Ochang yakin banget itu si nyamuk itu berbera yang mati banget tapi enggak bagusnya adalah menurut Ochang ya ini karena setiap orang mungkin berbeda kalau menurut Ochang enggak tuh kenapa Ochang dari kecil kalau disemprot kayak gitu perasaan apa sih napas Ochang tuh kayaknya tuh yang engap seperti itu makanya ketika Ochang semprot gitu Ochang keluar nah ketika keluar masuk lagi itu masih tetap engap kalau yang Ochang ngerasakan ya ketika disemprot yang paling gede seperti itu tapi memang memang untuk hasilnya itu bagus dan ya emang keren sih ya kalau menurut Ochang sih cuma kekurangan-kurangan kekurangan-kekurangan tadi adalah ketika kayak Ochang misalnya tadi untuk misalnya bernapas kayaknya tuh engap banget terus baunya tuh kayak nyangat menurut Ochang itu baunya nyangat banget yang terasa enggak nyaman ya bagi Ochang terus juga kalau ada makanan-makanan itu kan otomatis kayaknya kesannya tuh semua semprotan tadi tuh jatuh ke makanan semuanya sih itu semua ya tapi dengan ini menurut Ochang enggak tahu kenapa Ochang Ochang rasa nyaman ya padahal mungkin enggak tahu mungkin secara ingredient sama atau tidak ya untuk Ochang mungkin bisa jadi sama ya tapi enggak tahu kenapa ketika pakai ini lebih nyaman saja enaknya pakai ini pertama harga jauh lebih murah kalau ini sekitar 20-22 itu ya tapi kalau misalnya untuk yang gede seperti itu rata-rata sekitar 27-30 ribu dan Ochang untuk yang besar itu Ochang enggak tahu ya habisnya seberapa lama cuma perasaan itu lebih cepat kayaknya ya rasanya lebih cepat karena mungkin banyak kali ya nyemprotnya seperti itu kalau ini cukup sekali nah untuknya ini keunggulan lainnya adalah cukup satu kali saja itu udah nyampe istilahnya dalam waktu 12 jam katanya sih terlindungin seperti itu dan yang Ochang rasain bener gak jujur bener ya jadi terlindungi dari nyamuk tapi memang tidak seoptimal yang semprot ataupun yang tadi yang kayak gini yang gede itu enggak tuh kenapa Ochang rasa itu enggak maksimal karena bisa dilihat dari misalnya di tanah kayak gitu atau di lantai Ochang itu nyamuk-nyamuknya itu istilahnya enggak kelihatan Ochangnya mungkin udah habis sekali ya tetap aja buktinya pas pagi hari itu pada nongol semua dan juga untuk sebenarnya berapa bukti satu kelihatan enggak ya Nah di Ochang ini banyak banget nih kayak gini ini gigitan nyamuk ya ini ya di sini juga ya terus di bagian sini ini banyak banget karena Ochang kalau tidur itu nggak pakai baju ya jadi digigitin semua kayak gitu nah itu pada merah-merah seperti itu artinya kan ya kalau menurut Ochang ini tidak begitu dibilang tidak begitu ampuh ampuh juga sih tapi tidak maksimal ya kalau menurut Ochang itu nah terus harganya murah ya kalau murah juga tadi yang Ochang rasain tuh nggak tahu mungkin ada keyakinannya gimana sih ya kalau kita udah yakin dengan satu produk tuh kayaknya meskipun agak kurang juga tetap aja kita ngerasanya positif gitu ya dan ini juga yang Ochang rasain kita kesemprot ini pertama jadi harum harumnya tuh emang enak banget menurut Ochang ini harumnya berkelas banget jadi maksudnya berkelas ini adalah wanginya tuh enak banget gitu untuk kita isinya cium bukan berarti enggak seperti itu ya tapi ketika kita yang ada sering ya ada bau-bau seperti itu itu kita nyaman banget baunya enak banget enggak sesek juga di Ochang jadi Ochang nyaman ya penggunanya sama tinggal disemprot saja kadang kalau langsung disemprot terus kita masih ada di ruangan seperti itu Ochang nggak ngerasa nafasnya seperti itu enggak ya itu enaknya juga tetap ya Ochang biasanya sih kalau untuk nyamprot ini Ochang akan semprot dulu satu ruangan ya nanti Ochang akan infokan ruangan Ochang seberapa luas di semprot satu kali terus Ochang biasanya keluar dulu sekitar ya lima menitan baru masuk lagi seperti itu ya tapi memang yang Ochang rasain tetap aja ketika udah selesai ya pas pagi harinya ada nyamuk kayak misalnya lagi ngegulung mungkin kalian tadi nanti ngeliat ini Ochang ada ini bed Ochang yang digulung kayak gitu ketika pas digulung itu nyamuk kepada keluarga gitu ya jadi bener-bener yang masih ada yang terlewat seperti itu ya jadi terserah kalian kalian mau pakai yang mana cuma ini panggilan Ochang jadi kalau dibilang masalah bagus nggak untuk Ochang ini cukup bagus cukup membantu ya dan setelah lagi Ochang biasanya ya untuk memaksimalkan ini terkadang pakenya adalah ini ya raket ini ya sama aja dong bohong nggak bohong juga karena ada ada beberapa kan nyamuk yang kiri-kiri udah semprot masih ada yang nging di sini nah ini gunanya ya ini langsung petak-petak-petak habis ya paling saja dari Ochang terkait dengan ini pembelian OnePush HP ini ya semoga informasi ini bermanfaat Assalamualaikum Nah Minasang kebetulan ini adalah ruangan yang Ochang gunakan nah bagian sana itu sebenarnya udah tertutup ya pintunya nah ini ukurannya Ochang kurang tahu ini ukurannya kira-kira berapa mungkin satu dua tiga mungkin sekitar empat kali tiga kali ya bisa jadi seperti itu ya di sini tempatnya kurang lebih tertutup kayak gini ini bisa buat nanti kadang syuting kayak gitu seadanya dan mungkin bisa jadi apakah dari sana bolongan itu ya seperti itu nah ini biasanya Ochang pakai cukup satu kali semprotan tapi terkadang masih ada aja nyamuknya gitu ya tapi kalau dibilang masalah berkurang memang berkurang sih kalau waktu Cicang jadi nggak sebanyak yang biasanya gitu tapi tetap aja ketika pas pagi hari tuh pas Cicang lagi beres apa-apa gitu tiba-tiba langsung membludak ininya apa namanya sih nyamuknya ya dan ya kalau dibilang berguna berguna ya tapi enggak tahu kenapa kayaknya kalau menuju yang lebih mantepan yang semprotan yang kayak gini yang gini yang pertanyaan yang gede gitu ya kayaknya lebih mantepan itu cuma memang Ochang nggak begitu sukanya adalah baunya sih terkadang nggak tahu kenapa Ochang kayaknya perasaan aja atau memang bener nggak tahu juga itu kayak enggak seperti itu ya tapi kalau yang pakai yang kecil itu itu lebih huang